Hai hai, kita mau makan mie mala dengan aneka sate-satean yang akan mengguncang lambung langsung aja yuk guys Yang pertama ada mie mala yang menggugas lera banget Disini kita bisa pilih sendiri aneka topping buat mie malanya Wih, 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 aroma malanya bener-bener yang serang ke rumah kalian gak guys Kita landingkan aneka topping dan mie nya sambil diaduk-aduk kayak begini nih Setelah semua bumbunya merata, kita sajikan di atas penggorengan kayak begini nih guys Guys, kita juga pesan aneka sate-satean nih Ada sate sapi, sate kulit, sate ayam, hmm pokoknya lengkap ya Nah sebelum dibakar, sate diberi minyak ya biar gak lengket Lanjut kita seluncurkan sate di atas barak yang panas Jangan lupa sambil dibolak-balik ya guys biar gak hangus Dan agar semua sisi matang dengan sempurna Setelah mateng, baru deh nih sate diberi bumbu bakaran Dan dibakar lagi supaya mateng lebih sempurna Nah setelah mateng, sate disusun nih di atas penghangat sate kayak gini Langsung deh disajikan Terus, minyak yang banyak biar berasa Nah guys, lihat merepek banget guys, di dalam itu ada api-apinya ini guys ya Nah guys, Adwar sekarang kita lagi ada di Shia Lauban Jadi itu makanan-makanannya yang unik-unik banget Ini ada mala guys Ini mala tuh guys, lagi trending topik banget di Indonesia akhir-akhir tahun ini guys Guys, 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 oke lah kalau begitu Langsung kita cobain dulu, kita udak-udak dulu war Tuh liat, ini banyak banget guys Yuk, bismillahirrahmanirrahim, selamat makan Yuk guys ya, bismillahirrahmanirrahim Wow, bumbu malahnya begitu masuk dan meresap ke dalam Pedasnya sampai ke ubun-ubun guys Hmm, mie yang lembut berselimut bumbu malah yang pedasnya luar biasa Ini bener-bener ekstra banget pedasnya Jadi buat kalian kalau misalnya suka pedas ini kayak makanan utama buat kalian deh, iya gak sih? Bener, guys, kalau malah itu guys, kepedasannya tuh gak usah dirahkan lagi Karena dia tuh bener-bener kayak seneng, serang banget di mulut guys Dan dia bener-bener ngajelagur, aduh gusiii Ladana edun manis, ya Dan juga ini gak cuma mala, tapi nanti Ada dagingnya, ada keringnya tuh, lihat gak sih? Tapi ini bener-bener orang banyak yang suka guys Pakai bawang, wuih Nah, sekarang kita belawakan lagi guys, ya Nih, jamurnya guys, tuh Bismillahirrahmanirrahim Walaupun pedas, tapi kalau dimakan sama toppingnya jadi endol banget guys Ini super ancaman ya, mie dan aneka toppingnya tuh gokil banget Kak, ini gokil sih, sayang banget kalau dianggurin Bener guys, lihat, kakek-kakek ini guys gokil banget, wow Gue juga penasaran ini apa nih yang libet-libet kayak pita guys Nih, aku coba dagingin dulu ya guys Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wow, gokil! Sate dagingnya super empuk dan dia punya bumbu meresap ke dalam bener-bener ambiar guys Wow, sate kulit pangsitnya empuk banget guys Dan teksturnya super legit Ini dagingnya super lembut banget Dan aku juga banget ada aroma minyak wijennya di antara baluran bumbunya Kita kombinasi guys sama si mala ini guys Hmm Makan sate diduetkan dengan minyak, aduh rasanya tuh ambiar banget guys Kayak ketemu jodoh Kucurkan, ah Nih, kita sebrotin guys Sate-satenya kita beli taburan bubuk cabai nih Biar makin sehah dan mantep banget Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim Makan ya guys Wow, mereka berirama di dalam mulut aku guys Aduh Gusti Apa ada? Hmm Itu bina-bina ya guys, bener Wow, guys Jujur ya Iya Ini bener-bener endol surendolta Tekendol-kendol Nah, war sekarang kayaknya kita kalau makan mie doang Belum disangguan kayaknya kurang endol Nih, war ya Lihat, ini adalah tulip Lidah sapi barbecue Sekarang coba ini originalnya di luar Ya Malah makan dulu bismillahirrahmanirrahim Nah, tekstur lidahnya bener-bener kenyal, empuk dan mudah dikunyah Bumbu barbequenya meresap ke dalam rongga-rongga lidah yang kenyal ini guys Lidahnya itu bener-bener empuk banget Dan bumbu barbequenya itu beda ya Ini lebih krimi banget Dan ini enak banget, aku suka banget Dan aroma bawang bombanya itu berasa banget warse Ini bener-bener lidahnya sopan santun banget loh Pake nasi guys Kita uwek-uwek lidahnya pake nasi kayak begini Yuk yang di rumah kita uwek-uwek bareng Pake bawang bombanya guys Bismillahirrahmanirrahim Sambal terasnya gak terlalu pedas ya war? Mungkin dia menyeimbangkan rasa sambalnya sama si lidahnya Jadi dia tuh kalo terlalu pedas kan takut rasanya si lidahnya rusak ya guys Ini bener-bener seimbang, sempurna guys Itu ada apa war? Nah, ini namanya kulit ayam goreng kering tuh Kispri Iya, bukan kispri Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah, kurang rasaannya Kulit ayamnya gurih dan kriuk-kriuk banget Wow, betah di mulut aku guys Guys, lihat deh Baru kulitnya aja udah bikin melayang ya Apalagi dicampur nasi nih guys Itu baru saja terjadi kriuhan di mulut aku guys Dan terus begitu sampai sebringnya tembut Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak Gerrkk gitu loh Enak banget ya Suara Udah enak makin enak Udah klop banget tuh Guys Bismillahirrahmanirrahim Jangan kemana-mana ya guys Habis ini kita mau makan ayam geprek sambal kecomrang Satu lumpang penuh Sesaat lagi ya Tetapi bikin lapar Laper terus